Siang hari ini hati kami terbuka dengan Engkau Tuhan. Kami mau disegarkan oleh karena firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Ajari roh kami, ajari jiwa kami, ajari hati kami. Supaya kami semakin berkenan kepada-Mu Tuhan. Supaya kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan berbicara kepada setiap kami. Supaya kami mengerti Tuhan, apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau memberikan kekuatan kepada setiap kami. Untuk terus mempercayai Engkau, untuk terus mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang bersyukur bersama-sama katakan, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Shalom, shalom. Ada sukacita di tempat ini? Yang sukacita lambaikan tangan. Saya pun sangat bersukacita bisa hadir di YHS Palangka Raya yang luar biasa ini. Bisa ketemu dengan pester-pester yang luar biasa, para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang luar biasa. Saya merasa sangat diterima di tempat ini. Terima kasih. Dan hari ini, saat ini saya akan bicara tentang peka mendengar suara Tuhan. Tadi pagi, di kebaktian pertama saya bicara tentang bertemu dengan Tuhan di pantai Danau Genesaret. Di kebaktian kedua saya akan bicara tentang peka mendengar suara Tuhan. Nanti di kebaktian ketiga saya akan bicara tentang percaya kepada Tuhan di tengah badai. Dan kebaktian keempat tentang andalkan Tuhan jika ingin berhasil. Di kebaktian kedua ini, kenapa saya bicara tentang peka mendengar suara Tuhan? Karena ketika saya berdoa, roh kudus engkau ingin supaya kami semua belajar tentang apa. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang jemaatmu harus lebih lagi Tuhan? Khususnya yang datang di kebaktian kedua ini. Ternyata roh kudus menyampaikan bahwa yang Tuhan inginkan adalah Tuhan ingin berkomunikasi dengan kita anak-anaknya. Amen ya Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan gak panggil kita hanya jadi anaknya, hanya ikut dia tanpa mendengar suara Tuhan. Tanpa kita peka dengar suara Tuhan. Tuhan panggil kita komplit, kita diselamatkan, kita disembuhkan, kita dilepaskan, kita disertai ada anugerah Tuhan. Tapi Tuhan membuat kita, membentuk kita serupa dan segambar dengan dia. Itulah sebabnya Tuhan ingin berkomunikasi dengan kita. Tuhan buat kita ada telinga, Tuhan buat kita ada hati, Tuhan buat kita ada mulut untuk memuji dia. Dan Tuhan juga mempersiapkan kita supaya kita gak nyerocot sendiri, ngomong sendiri waktu lagi doa. Atau kita baca Alkitab, kita ngerti gak ngerti, kita baca tanpa berusaha untuk mau mengerti. Yang Tuhan inginkan adalah kita baca, kita renungkan, kita mengerti, kita mendengar dari Tuhan. Waktu kita berdoa, kita jangan nyerocot sendiri. Wah Tuhan, aku ingin itu, aku ingin ini. Tuhan begini, begitu, begini, begitu. Bisa kita curhat sama Tuhan. Tapi juga ada saat-saat dimana kita harus mendengar dari Tuhan. Amen ya Bapak Ibu ya. Saya pernah ketemu dengan satu ibu-ibu, wah dia hanya suka dia yang berbicara. Dia gak suka yang lain berbicara. Kalau dia lagi nilpon, dia telpon, halo bu, dia kemudian bicara terus. Selama lima menit. Belum dijawab, dia sudah katakan sudah ya. Jadi dia cuma bicara sendiri. Jadi apa yang dia tanya, dia jawab sendiri dan dia bicara. Nah Tuhan itu gak panggil kita seperti itu. Bayangkan, cuma bicara, bicara, bicara. Tapi Tuhan mau jawab, Tuhan mau kasih penerangan, Tuhan mau bicara pada kita, kita gak mau denger. Pokoknya aku yang bicara Tuhan. Nah untuk itu, hari ini kita harus tahu Tuhan kita hidup. Amen ya Bapak Ibu. Tuhan yang hidup itu masih berbicara kepada kita. Jangan kita bilang, oh karena aku gak bisa denger suara Tuhan, maka Tuhan sudah gak bicara. Tuhan masih berbicara. Paling dasar lah, waktu kita baca firman Tuhan. Itu Tuhan yang berbicara, itu suara Tuhan. Amen ya Bapak Ibu ya. Jadi kita pun harus menjadi anaknya peka mendengar suara Tuhan. Peka tahu Tuhan sukanya apa, Tuhan tidak sukanya apa, Tuhan benci apa, Tuhan paling suka apa. Kita harus tahu. Dan Tuhan itu tidak sekaku itu. Dia ingin melindungi kita, menjaga kita, mendampingi setiap kita. Bukan Tuhan yang sangat kaku, oh kita hanya mendengar suara Tuhan di gereja saja. Waktu pesternya, pendetanya lagi baca ayat firman Tuhan. Atau lagi menyampaikan apa yang dia terima dari roh kudus. Hanya itu saja, tidak terbatas sampai di situ. Tuhan itu mau berjalan bersama kita dalam segala aspek hidupan kita. Dan bicara juga. Waktu saya lahir baru terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya berdoa, saya juga bisa mendengar, oh Tuhan maunya apa. Dalam kehidupan sehari-hari tentu saja harus kita tahu. Apa-apa yang harus kita pelajari, kita lihat sebagai dasarnya saat kita mendengar suara Tuhan. Nah tapi di dalam pengalaman sehari-hari, saya merasakan manfaatnya. Beberapa saat yang lalu di Surabaya, saya pernah buka kafe. Nah di kafe itu saya mempekerjakan banyak orang. Ada head chef, chef dan ada pekerja-pekerja yang lain. Ada barista, ada macam-macam pekerja, ada waiter. Dan ketika mereka lagi kumpul, suatu saat mereka tiba-tiba ribut. Karena ternyata ada bahan-bahan makanan yang hilang. Dan juga kira-kira ada setengah lusin tempat ice cream yang hilang. Jadi yang bertanggung jawab itu panik. Kok tiba-tiba hilang ya, di CCTV gak ada. Karena dicuri mereka tahu di spot-spot tertentu yang gak kena CCTV waktu itu. Dan ketika terjadi mereka ribut. Siapa yang ngambil? Akhirnya penanggung jawab di situ mewawancara satu demi satu karena semua pekerja baru. Siapa nih kira-kira yang ambil satu persatu diwawancara, ditanyai, ditanya siapa yang ngambil. Dan kira-kira kalau ada orang-orang yang mencurigakan diantara semua yang baru itu. Saya saat itu lagi pergi, gak lagi di kafe. Tapi saya ditelepon dan diberitahu bahwa mereka lagi berantem saling menuduh satu dengan yang lain. Dan karyawannya itu cukup banyak. Dan ketika itu terjadi, saya berdoa sama Tuhan. Saya tanya dong pada Rokudus, siapa Tuhan dari sekian banyak mereka yang baru dan gak terlalu kenal dengan mereka. Rokudus beritahu secara presisi siapa yang ngambil. Dan bagaimana cara dia ambil. Jadi ketika semua gak ngaku, saya bilang tunggu sebentar lagi saya akan kembali dan saya akan panggil orangnya untuk saya tanyai. Saya masuk ke ruangan semua sudah gak ngaku, saya hanya panggil satu orang yang Rokudus beritahukan siapa. Saya panggil dia, saya bilang siapkan semua bahan yang hilang, beli yang sama. Saya taruh di depan orang itu, saya bilang ini. Selama ini gaji yang saya berikan kepada kamu itu lebih dari cukup di atas rata-rata. Dan yang kamu ambil yang kata head chef hilang ini. Saya bilang, saya gak nuduh tapi saya bilang yang hilang adalah ini. Ini untuk kamu saya bilang. Saya mau beritahu ke kamu, kalau kamu ngambil, kalau kamu membutuhkan, kamu bisa minta kepada saya. Saya akan kasih gitu. Saya gak akan tahan-tahan kalau kamu butuh, pengen banget saya akan kasih. Tapi peralatan-peralatan, ice cream kamu harus kembalikan. Saya bilang, ini saya kasih karena saya mau kamu jadi orang yang benar, yang jujur. Bukan menjadi seorang maling, pencuri. Kalau saya gak didik kamu sekarang, nanti kamu kerja di tempat orang lain, kamu akan melakukan hal yang sama. Dan kejadian buruk akan terjadi, dia nangis dan dia ngaku. Tetapi terjadi kegemparan di tengah-tengah mereka. Kenapa? Ini orang gak tahu, dia lagi di luar, dia pulang, dia cuma panggil. Siapa yang dia panggil ya itu. Dan itu roh kudus yang singkapkan, itu Tuhan yang memberitahukan. Berarti di dalam aspek kehidupan kita, bukan hanya melulu, oh kalau kita lagi pelajaran Alkitab, maka Tuhan yang akan berbicara. Enggak, dalam segala aspek kehidupan kita. Saya pun punya sekretaris, saya bilang sama sekretaris, ini ada buku dengan edisi terbatas. Cuma satu, yang punya minta dikembalikan. Saya bilang, kamu nanti kirim dengan ekspedisi yang benar, saya bilang. Tapi tolong kamu fotokopi. Yang kamu kirim fotokopinya, yang asli kamu tahan. Kenapa? Karena tiga hari setelah ini, bukunya akan hilang dan ekspedisi akan berkata, Mereka enggak tahu, mereka akan sibuk cari, tapi kamu pegang aslinya, saya bilang. Kamu kirim fotokopinya. Kenapa? Karena roh kudus sudah mengungkapkan duluan. Sekretaris saya sudah tahu, karena sering bekerja sama dengan saya, jadi peringatan-peringatan itu, saya bilang enggak usah bilang ke orang-orang, tapi kamu simpan di dalam hati dan taruh di catatan. Ini yang akan terjadi. Kan enak kalau kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan bisa singkatkan segala sesuatu, kita enggak perlu heboh-heboh. Tuhan berkata, kalau kita berjalan dengan Tuhan, enggak perlu jadi orang aneh, tapi Tuhan mau mendidik kita. Ketika itu terjadi, dia tanya kepada saya, loh tapi kan harus dikirim yang asli. Saya bilang, iya kamu kirim fotokopinya, aslinya kamu simpan. Nanti kamu akan kirim yang kedua kali, yang asli, karena akan nyasar ini, akan hilang. Dia bilang, kalau sudah tahu begitu kenapa harus dilakukan, saya bilang harus ikut prosesnya. Karena Tuhan yang sudah memberitahukan, kamu simpan saja di dalam hati. Dan itu terjadi, dan dia tahu. Dan sering, Tuhan di dalam kehidupan kita suka memperingatkan segala sesuatu yang akan terjadi. Nanti ke depannya bagaimana ketika kita bernegosiasi dengan orang di dalam bisnis, bisa saja orang akan berjiwa penipu, mau menipu, Tuhan bisa singkatkan. Itulah sebabnya hari ini, saya mau ajarin kepada Bapak Ibu, mengajak kita semua untuk peka mendengar suara Tuhan. Amen Bapak Ibu ya. Jadi waktu berdoa, ada suara di dalam hati. Tuhan bisa bicara di dalam hati kita tentang segala sesuatu. Tidak semua pengetahuan, tetapi apa yang Tuhan singkatkan. Ayo kita buka sama-sama di kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Firman Tuhan katakan, roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudaraku yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh, sebaliknya ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Elohim? Sebab banyak nabi palsu telah muncul ke dunia. Jadi apa yang harus kita lakukan pada saat kita mau belajar peka mendengar suara Tuhan? Kita harus bisa membandingkan dan membedakan apakah itu suara setan, suara manusia atau suara Tuhan. Itu penting karena terkadang suara manusia itu bisa terdengar seperti suara Tuhan atau suara setan bisa menyamar seperti pemikiran manusia. Jadi ada yang dari setan, ada yang dari manusia, ada yang dari Tuhan. Kita itu harus tahu, kira-kira yang mana ini. Ingat ada peristiwa tentang Petrus, suatu saat Tuhan Yesus tanya kepada murid-muridnya, menurut kalian siapakah aku ini? Kemudian Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, putra Elohim yang hidup. Dia jawab seperti itu. Kemudian Tuhan Yesus berkata, oh Petrus bagus sekali yang kamu katakan. Karena kamu itu dapat mewahyuan dari Bapak bukan dari manusia. Dipuji sama Tuhan Yesus. Tapi kemudian tidak lama dari situ Tuhan Yesus bilang dia harus disiksa, mati dan bangkit pada hari ketiga. Langsung Petrus tarik Tuhan Yesus dan bilang, oh sekali-kali itu jangan terjadi padamu. Langsung Tuhan Yesus lihat Petrus dan berkata, enyahlah engkau iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi iblis nyamar. Iblis tahu pemikiran manusia supaya Tuhan Yesus tidak terjadi apa-apa. Itu bagus. Makanya Tuhan Yesus tahu. Itu suara iblis yang pakai Petrus. Orang yang sama bisa bicara dengar dari iblis dan dengar dari Bapak. Itulah sebabnya kalau tentang suara Tuhan, kita harus menguji segala sesuatu. Amen ya Bapak Ibu ya. Jangan lekas-lekas percaya. Mau dia hamba Tuhan ataupun siapapun. Kalau ada suara Tuhan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ataupun misalnya ada area abu-abu, catat saja. Jangan lakukan langkah-langkah besar kalau tidak yakin. Kita harus cek. Nah cara ceknya bagaimana? Yang pertama, cara ceknya kita harus lihat. Apakah yang dikatakan itu sesuai dengan firman Tuhan atau enggak? Amen ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mau dengar suara Tuhan, suara Tuhan harus sesuai dengan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Karena kehendak Tuhan dengan suara Tuhan tidak mungkin bertentangan. Jadi kalau di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus menyuruh kita membayar pajak. Dan ada orang yang bilang suara Tuhan untuk tahun ini pendapatan berkurang 50%. Jadi karena lagi berkurang 50%, enggak usah bayar pajak. Itu bukan suara Tuhan. Itu suara iblis, itu suara manusia. Suara Tuhan tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau misalnya ada yang bilang, tapi kan kamu sudah ditipu. Sepuluh kali loh kamu ditipu. Kamu harusnya kerjain dia, balas dia, hajar dia. Itu bukan suara Tuhan. Karena suara Tuhan apa? Mengampuni 70 kali 7 kali. Jadi suara Tuhan selalu selaras dengan firman Tuhan. Karena Lukas 21 ayat 33 ya kita lihat sama-sama. Berkata langit dan bumi akan lenyap. Tetapi firmanku sekali-kali tidak akan lenyap. Jadi mengukur sangat mudah lihat di dalam firman Tuhan. Kalau di dalam firman Tuhan ada dan bertentangan, itu bukan suara Tuhan. Tapi kalau sama dan ada, itu bisa menjadi suara Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu juga harus lihat. Apakah suara yang dari Tuhan ini, itu membawa kita menjadi semakin serupa dengan Kristus atau enggak. Kalau membawa kita jauh dari Kristus, membuat kita keluar dari Kristus, itu bukan suara Tuhan. Atau ada yang bilang, oh enggak apa-apa pasangan yang tidak seiman. Yang penting ada pasangan. Itu bukan dari Tuhan. Karena tidak membawa kita dekat dengan Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Dan jangan pakai dikit-dikit suara Tuhan untuk maksud hawa nafsu. Ataupun untuk menghalalkan segala cara. Atau ada yang bilang, Tuhan berkata kamu harus pinjamkan saya uang dalam jumlah besar. Siapapun yang ngomong itu, hati-hati. Karena Tuhan tidak bersuara untuk menjerumuskan orang lain. Jadi harus sesuai apakah membawa kita atau membawa orang itu semakin serupa dengan Kristus. Kalau semakin serupa dengan Kristus, iya itu suara Tuhan. Kita lihat sama-sama di dalam Yaakobus 3 ayat 14-17. Firman Tuhan katakan, namun jika kamu mempunyai iri hati, kepahitan dan mementingkan diri sendiri dalam hatimu. Maka janganlah bermegah dan berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang turun dari atas. Tetapi dari dunia dan nafsu manusia dan dari setan. Berikutnya, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di sana ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Namun hikmat yang dari atas pertama-tama adalah murni. Selanjutnya, pendamai, baik hati, penurut, penuh kemurahan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ayat 18, buah-buah kebenaran itu ditaburkan dalam damai bagi mereka yang membawa damai. Jadi yang kedua itu harus sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Itu artinya membawa orang tersebut semakin serupa dengan Kristus. Kalau ada motivasi, misalnya seperti yang kita baca, kalau ada motivasi mempunyai iri hati, kepahitan, mementingkan diri sendiri, itu bukan dari Tuhan. Misalnya Bapak Ibu punya rencana, dapat suara Tuhan nih, mau beli mobil. Untuk apa sih? Supaya bisa pamer. Supaya yang lain lihat, wow hidupmu sukses ya. Itu bukan dari Tuhan. Tapi, dikatakan namun hikmat yang dari atas pertama-tama adalah murni. Selanjutnya, pendamai, baik hati, penurut. Penuh kemurahan. Nah kalau ada motivasi, oh mau beli mobil untuk apa? Untuk jemput jemaat supaya bisa ke gereja. Nah itu, motivasi dari Tuhan. Itu bisa merupakan suara Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Kalau kita mau belajar untuk peka, dengar suara Tuhan, itu kita bisa cek, saudara seiman kita yang rohani, setuju enggak? Kalau kita sharing ke mereka, terus mereka setuju, itu juga bisa pertanda dari Tuhan. Saya ketemu dengan satu bapak-bapak, wah dia sangat semangat. Keluar dari kelas, dari sekolah misi, dia cerita sama saya. Dia bilang, Pastor, saya lagi berapi-api. saya akan pergi meninggalkan istri saya, anak saya, orang tua saya, untuk pergi sebagai misionalis, kemana saja saya akan tinggalkan mereka. Saat ini juga, kalau besok-besok katakan, saya harus berangkat, saya berangkat. Karena itu merupakan suara Tuhan. Saya bilang, Pak-pak, tunggu. Bapak mau tinggalkan istri, ayah dan ibunya bapak, dan juga anak, untuk melakukan suatu misi untuk Tuhan, itu bukan suara Tuhan. Karena suara Tuhan, enggak mengacaukan keluarga bapak. Enggak begitu prosesnya, saya bilang. Itu bukan suara Tuhan. Itu hal yang bapak inginkan. Jadi suara Tuhan itu, selalu akan terdengar, disetujui oleh saudara seiman, atau pemimpin rohani. Yang keempat, peka untuk mendengar suara Tuhan, Tuhan pasti kasih kekuatan, atau kasih talenta, untuk mengerjakan. Ada orang yang ngotot, pokoknya suara Tuhan bagiku, adalah menjadi penyanyi, padahal buta nada. Kalau dia nyanyi, aduh semuanya pada nutup telinga, kalau nyanyi sendiri enggak apa-apa, nyembah Tuhan di kamar. Tapi kalau misalnya dia tampil, dan dia nyanyi, dan suaranya sangat keras, dan mengganggu, dan dia bilang Tuhan berkata, dia jadi penyanyi, ya sebaiknya jangan. Karena selalu, kalau Tuhan bicara, pasti Tuhan sediakan, ada talenta-talenta yang Tuhan berikan. Amen ya Bapak Ibu ya. Yang kelima, untuk peka mendengar suara Tuhan, selalu suara Tuhan itu, akan membangun, menasehati, dan menghibur. Suara Tuhan itu, bukan mendakwa, sehingga orang merasa, buruk sekali, akhirnya bunuh diri, akhirnya marah sama diri sendiri, terpuruk. Bukan, suara Tuhan itu, selalu membangun, menasehati, menghibur. Amen ya Bapak Ibu ya. Jadi, jangan jadi suara Tuhan, bagi orang lain, pertama-tama kita harus, jadi orang yang peka mendengar suara Tuhan, apa yang Tuhan katakan kepada kita. Jangan kita, jadi pahlawan bagi orang lain, dengar-dengar untuk orang lain, padahal orang lain enggak tanya, dan kita mau hancurkan mereka. Misalnya, datengi bilang, weh kamu buruk sekali, kamu itu sudah sangat mengecewakan Tuhan, dan Tuhan marah sama kamu, Tuhan berpaling dari kamu, Tuhan sudah enggak mau dengar suaramu, Tuhan sudah enggak mau lihat kamu, kamu sudah terlalu kotor, kemudian pergi. Bisa bayangkan, kalau ada yang bicara seperti itu, begitu dengar, pasti hatinya hancur, wah Tuhan menolak dia. Kalau ada yang berkata seperti itu, Bapak Ibu enggak usah dengerin. Kalau memang perlu untuk dikoreksi dan bertobat, berdoa, dikoreksi dan bertobat, tidak ada suara, tiba-tiba datang mendakwa, menghancurkan, tanpa membangun. Suara Tuhan pasti, membangun, menasehati, dan menghibur, bukan menghancurkan, ditinggal, bukan seperti itu. Suara Tuhan selalu membuat kita itu lebih dekat dengan Tuhan. Kita bisa dikoreksi, bisa, kalau kita buat salah, Tuhan bisa menegur kita, tapi suara Tuhan itu selalu membangun. Amen Bapak Ibu ya. Hari-hari ini saya tahu Tuhan mau bawa Bapak Ibu, ke dalam hal-hal yang luar biasa. Di dalam keluarga, di bisnis, di kehidupan Bapak Ibu, ada ide-ide yang berasal dari Tuhan, yang Tuhan mau bicara kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin akan berpikir, oh itu ide dari aku, atau tiba-tiba itu ide dari orang lain. Padahal sebenarnya, Tuhan yang mau bicara, mau kasih ide kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa kerjakan, bisa kembangkan bisnis, bisa kembangkan usaha, bisa mengurusi keluarga dengan baik, bisa lakukan ini dan itu. Kenapa? Karena ada campur tangan Tuhan. Karena Bapak Ibu membiarkan, telinga Bapak Ibu itu mendengar suara Tuhan. Itulah sebabnya, saya mendorong Bapak Ibu di tempat ini, untuk saat teduh setiap hari, baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, baca, renungkan, lakukan, dan kemudian saat berdoa tanya, Tuhan bicara kepadaku, Tuhan mau bicara apa? Tuhan, apa yang Tuhan mau koreksi? Ada suara yang lembut di dalam hati. Jangan berpikir bahwa suara Tuhan itu tiba-tiba audible, hanya audible, hai anakku, pergilah ke jalan yang sunyi, lakukan ini. Enggak. Suara Tuhan itu semudah kita berdoa, kita mendengar dari Tuhan, kita baca firman Tuhan, karena yang lebih suka berkomunikasi dengan kita itu Tuhan. Makanya Tuhan itu mau beritahu, ada rencana yang menarik, ada peluang yang bagus, ada orang ini yang menipu kamu nanti, kamu harus hati-hati. Ada ini, kamu harus lakukan ini, ada itu, kamu harus lakukan itu. Amen ya Bapak Ibu ya. Jawaban Tuhan itu, di Bapak Ibu itu dekat, dekat di hati, dekat di telinga. Hanya harus pekah. Amen. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasihmu, untuk kebaikanmu. Ajarkan kami semua Tuhan, untuk pekah mendengar suaramu. Untuk taat dengar-dengaran ketika engkau berkata, ke kanan kami ke kanan, ke kiri kami ke kiri Tuhan. hari ini ajarkan kepada setiap kami, untuk semakin dekat dengan firmanmu, semakin dekat dengan suaramu Tuhan, sehingga kaki kami bisa berjalan di dalam terang firmanmu Tuhan, sehingga kami tidak terpelecok Tuhan. hari ini tuntun anak-anakmu Tuhan, supaya semakin berkenan di hadapan. Hari-hari ini, Bapak dan Ibu yang berkata, Pester, saya punya pertanyaan, di dalam kehidupan saya, tentang bisnis, tentang kehidupan, tentang orang-orang yang berlaku tidak adil, tentang permasalahan yang saya hadapi. Dan saya ingin mendengar suara Tuhan, yang seperti itu, cukup angkat tangan di tempatmu. Saya mau berdoa. Tuhan Yesus hamba berdoa, untuk setiap tangan-tangan yang terangkat, ketika anak-anakmu datang kepadamu, dalam saat dedu, dalam doa, biar Tuhan Yesus engkau memperdengarkan suaramu, roh kudus perdengarkan suaramu, berbicara ke dalam hati anak-anakmu, biar anak-anakmu semakin kuat, semakin berapi-api, semakin bersemangat, tahu apa yang menjadi rencanamu di dalam kehidupan anak-anakmu, berbicara kepada anak-anakmu, buat jemaatmu di tempat ini, peka mendengar suaramu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan yang memberkati, setiap anak-anakmu di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus turunkan tangan. Tuhan Yesus turunkan tangan. Buat kasih setiamu Yesus turunkan tangan. Tuhan Yesus turunkan tangan. Terima kasih Tuhan Yesus turunkan tangan. Tuhan Yesus turunkan tangan. Tuhan Yesus turunkan tangan. Kau Yesus yang sangat mengasihiku, ku percaya hanya padamu. Ku bersyukur padamu, buat kasih setia-Mu Yesus Tuhan. Kau yang selalu ada bagiku, ku percaya akan firman-Mu. Kau lah kekuatanku saat ku lemah. Kau lah pengharapanku saat aku berseru dan memanggil namamu Yesus. Kau Yesus yang selamatkan hidupku, kau Yesus yang selalu mengolong hidupku. Kau Yesus yang sangat mengasihiku, ku percaya hanya padamu. Kau Yesus yang selamatkan hidupku, kau Yesus yang selamatkan hidupku. Kau Yesus yang selamatkan hidupku, kau Yesus yang selamatkan hidupku. Kau Yesus yang selalu mengolong hidupku, kau Yesus yang sangat mengasihiku, ku percaya hanya padamu. Kau Yesus yang selamatkan hidupku, kau Yesus yang selamatkan hidupku. Kau Yesus yang selamatkan hidupku, kau Yesus yang selamatkan hidupku. Kau Yesus yang sangat mengasihiku, ku percaya hanya padamu. Ku percaya hanya padamu. Ku percaya hanya padamu. Kau Yesus yang terbaik. Terima kasih.